Intro YP ABI peduli pendidikan anak yatim dan duafa berprestasi Palembang Baru TV, Palembang Terlihat senyum kebahagiaan dari wajah anak-anak yatim yang berprestasi Saat berada di Sekretariat Yayasan Ponjen Amal Bina Insani YP ABI Jalan Bina Cipta Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang Sabtu 4 Juli 2020 Dikarenakan mereka mendapatkan berkah serta bantuan berupa piasiswa serta perlengkapan sekolah Dalam kegiatan Tahunan Yayasan Ponjen Amal Bina Insani yang telah dilaksanakan selama 10 tahun ini YP ABI tahun ini mengusung tema yatim smart, cerdas, berprestasi, mandiri, dan berakhlak mulia Berbagi berkah dalam kebersamaan dengan wujud peduli pendidikan anak yatim dan duafa Setiap peserta calon penerima biasiswa anak yatim berprestasi Wajib mengikuti tes pengetahuan dasar agama Islam Sebagai dasar untuk menentukan besaran biasiswa Saat dijumpai di sela-sela pembagian biasiswa Ketua Pembina Yayasan Ponjen Amal Bina Insani Palembang H.M. Yusuf Usman MENGSC Didampingi Sekretaris Umum Yayasan Ponjen Amal Bina Insani H.Nuruddin Hanafia STMT mengungkapkan Untuk tahun ini, karena kondisi COVID-19 Dilakukan secara protokol kesehatan Pengumpulan anak-anak dilakukan dengan cara 25 anak pagi, 25 anak siang Untuk tahun ini, kita karena pandisi COVID-19 Dilakukan secara protokol kesehatan Pengumpulan anak-anak dilakukan secara bertahap Siap sejap 25 anak dan berikutnya Ketua penerima kasih sejap Tentunya di dalam perasaan ini Kami ada kaitan berubah dengan dampak Menjubah orang lain Ketua COVID-19 Pengumpulan dengan bantuan ini Kita dapat pertemuan Ada berapa banyak yang menerima bantuan Bantuan siswa-siswanya? Kalau program kita untuk tahun ini Kita tarikan 300 Namun sampai pada hari baru 150-an Insya Allah akan dibuka Apabila tahap 2 besok Lewat online Dengan menggunakan akun Ponjen Melalui Pistur Apa saja Pak yang mereka terima nih Pak? Masing-masing anak Untuk hadiah atau penerima siswa Pertama uang Uang itu minimal Rp100.000 sampai Rp500.000 Ditambah kalau lakukan di sekolah Mulai bertambah lagi atau bagaimana Pak? Kalau tutorial ini Tentu berkurang Ada kemungkinan Anak-anak Pertama di kampung Ataupun banyak sistem online Sehingga ada kesulitan informasi Terhadap mereka Yang mendaftar Tapi alhamdulillah Pada hari ini Sudah Akhir Memang kebisa Dari kota Palembang Sumatera Selatan Reporter Yulia Kamerawan Hotman Ferizal Palembang Baru TV Melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati